Hai Koprayans, pada soal ini kita memiliki sebuah keluarga yang mempunyai 5 orang anak Anak tertua berumur 2 kali dari umur anak termuda Sedangkan 3 anak yang lainnya masing-masing berumur kurang dari 3 tahun dari anak tertua Lebih 4 tahun dari anak termuda dan kurang 5 tahun dari anak tertua Jika rata-rata umur mereka adalah 16 tahun maka kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga adalah Nah disini kita misal bahwa anak pertama atau tertua adalah X1, anak kedua adalah X2, anak ketiga adalah X3 Kemudian anak keempat adalah X4 dan anak kelima atau termuda adalah X5 Dan untuk rata-ratanya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga ditambah Xn dibagi n Maka dari soal kita dapatkan bahwa X1 itu sama dengan 2X5, X2 sama dengan X1 dikurang 3, X3 sama dengan X5 ditambah 4, X4 sama dengan X1 dikurang 5 Dan untuk rata-ratanya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5 sama dengan 16 Yang berarti kita dapat X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 80 Karena kita pindah ruaskan 5 ke ruas kanan yang berarti 16 dikali 5 sama dengan 80 Kemudian disini kita akan ubah X2 itu menjadi X1 dikurang 3, X3 kita ubah menjadi X5 ditambah 4 Yang dimana kita ketahui X5 itu sama dengan 1 per 2 dari X1 Karena kita dapat disini X1 sama dengan 2, X5 Maka ini berarti X5 itu sama dengan 1 per 2 dari X1 Akan nanti X3 itu sama dengan 1 per 2 X1 ditambah 4 Kemudian X4 kita ganti menjadi X1 dikurang 5 Maka kita dapatkan nilainya seperti ini Selanjutnya kita dapatkan nilai 4 X1 dikurang 4 sama dengan 80 Yang berarti 4 X1 sama dengan 84 Maka didapat X1 nya sama dengan 21 Maka dari X1 sama dengan 21 kita ganti nilai X1 menjadi 21 Didapat nilai 21 sama dengan 2 X5 X2 sama dengan 21 dikurang 5 X3 sama dengan X5 ditambah 4 X4 sama dengan 21 dikurang 5 Yang dimana kita dapat nilai X5 sama dengan 1 per 2 dikali 21 Yakni 10,5 X2 sama dengan 18 X3 sama dengan 10,5 ditambah 4 sama dengan 14,5 dan X4 sama dengan 16 Maka kita dapat untuk Kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga Yakni X2 dikurang X3 berpangkat 2 sama dengan 18 dikurang 14,5 berpangkat 2 Yakni sama dengan 3,5 berpangkat 2 atau 12,25 Kita dapat opsi D yang memenuhi Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!